gunji sukses membuat pola kemeja pertama kita analisa gambar dulu guys pertama kita analisa gambar pola kemeja itu detailnya ada di tiga bagian ya guys yang pertama ada di bagian kerahnya lalu ada di bagian kantongnya dan juga ada di bagian mansetnya jadi untuk tiga bagian ini aja kita kuasai dulu selanjutnya kita akan membuatnya dengan sangat mudah ya jadi beberapa bagian pola kemeja itu yang pertama kita harus membuat pola badan pola badannya rumus badan lalu untuk membuat rumus kerah lalu untuk membuat rumus lengan dan juga posisi letak kantong guys oke ini dia untuk pola badannya pola badannya sangat mudah kalau kita sudah menguasai untuk rumusnya ya guys dan ini rumus itu baku gak hanya dikira-kira aja ada pertama kita buat dulu persegi empat lalu kita buat garis-garis garis-garis detailnya itu bagian bahu lalu bagian kerung lengan bagian pinggang dan bagian bawah kemudian detail bagian kerah bagian kerung lengan dan bagian kantong nah yang selanjutnya itu kita buat rumus untuk pola lengan guys pola lengan ini juga ada rumus yang harus kita pelajari supaya jadi lebih mudah dan hasilnya lebih bagus yang pertama kita buat panjang lengan lalu membuat kerung lengan lalu tinggi puncak kalau ini biasa kita tak kenal ya tinggi puncak lalu untuk lebar lengan dan ini adalah untuk mensetnya ini semua pakai rumus ya guys gak sembarangan dan gak asal kita buat supaya hasilnya juga bagus dan hasilnya juga lebih enak digunakan nah selanjutnya yang terakhir ini ada rumus kerah kerah ini juga pakai rumus ya teman-teman kalau gak pakai rumus hasilnya pasti akan banyak permasalahan ada yang kerahnya itu kebesaran ada yang terlalu kaku dan ada juga yang dipakainya itu gak enak pokoknya posisi kerah ini harus dipakainya harus enak karena ini posisinya ada di atas dan juga ada di depan ya guys ini ibaratnya itu pandangan untuk yang pertama kita melihat kemeja kemeja itu akan terlihat bagus kalau kita sudah melihat bagian kerahnya ya yang kedua itu badannya posisi bahu itu harus bagus nah kalau sudah kerahnya sudah sukses insya Allah kemejanya akan menjadi kemeja yang bagus kemeja yang enak digunakan oke guys selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba